Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Ternyata ini harusnya video keempat Ini video keempat Yang barusan itu video ketiga Oke, di video keempat kita akan belajar Bagaimana melakukan Beberapa binary models Mulai dari LPM Profit dan juga Logit Oke, untuk mengingat kembali Kita punya model umum Yaitu Variable Dependentnya adalah Mana-mana-mana Merokok Variable Dependentnya merokok Dan Variable Dependentnya ada beberapa Oke, yang perlu kalian lakukan adalah Ini yang paling penting Yang pertama adalah melakukan Regresi OLS Ordinary Least Square Atau yang kita sebut juga dengan Linear Perbubility Model Oke, ini seperti kalian belajar Ekonometri 1 Ya, cukup ketik reg Spasi Diikuti Variable Dependent Dan Variable Independentnya Kita akan Execute comment ini Ctrl D There Oke Ya, sudah keluar Regresinya Kita lihat Observasinya ada 201 F-statistiknya 15,01 Dan ini yang penting kalian lihat Ya, ini adalah P-Value P-Value dibandingkan dengan nilai F-statistiknya Oke Nilainya adalah 0,000 Alias lebih kecil daripada 5% Atau nilai alfanya Lebih kecil daripada 0,05 Apa artinya Artinya adalah Model Yang kita Bangun Secara umum Mampu Atau memiliki Kemampuan untuk menjelaskan Hubungan antara Variable Independen Ini semuanya Dengan Probabilitas Seseorang Merokok Atau tidak merokok Oke Itu Artinya R-squarednya Ya 0,2345 Kalian ingat-ingat lagi Apa itu R-squared Dan apa itu Adjusted R-squared Bagi kalian yang sedang Mengambil mata kuliah Ekonometrika 2 Bisa ditanyakan kembali Kepada dosen masing-masing Nah Kita akan lihat Koefisien Dan juga P-Value Dari masing-masing Variable Independen Ya Pertama Variable Sex Atau Variable Jenis Kelamin Ini kalau kalian ingat Nilainya hanya 1 dan 0 Yaitu Cewek Dan cowok Kalau cowok nilainya 1 Kalau Cewek nilainya 0 Perhatikan disini ya Jangan perhatikan nilai Koefisiennya saja Tapi juga perhatikan Tandanya Ya Ini Nilainya adalah 0,3227 Dan seterusnya Jadi nilainya positif Ya Kalau kalian perhatikan disini Oke Nilai Probability Atau P-Value-nya Adalah 0,000 Atau Lebih Kecil Daripada 0,05 Lebih kecil Daripada Alfanya Artinya apa Koefisien ini Berbeda dari 0 Tapi Karena ini Model binary Kalian tidak bisa Langsung Menerjemahkan Angka yang ada disini So Apa yang harus kita lakukan Dengan angka ini Pak Kita hanya Menerjemahkan Oh Ini nilainya positif Artinya Ya Karena seks itu nilainya 1 dan 0 Kalau 1 itu pria Kalau 0 itu wanita Pria itu Cenderung Lebih mungkin Untuk menjadi Perokok Daripada Wanita Itu terjemahannya Ya Saya ulangi Pria itu Lebih cenderung Atau lebih tinggi Probabilitinya Untuk menjadi Perokok Daripada Wanita Ya Jadi kalau Ada terjadi Ada perubahan Gender Di sana Maka Probabilitinya Untuk merokok Itu semakin Besar Itu saja Ya Kemudian Untuk olahraga Relatif Tidak ada hubungannya Ya Kalian lihat disini ya P-value-nya Lebih besar Daripada 0,05 So abaikan Ya Secara sederhana Atau secara singkat Variable-variable Selain variable sex Atau variable jenis kelamin Itu Tidak terlalu bisa Menjelaskan Apakah Seseorang itu Memiliki probability Untuk menjadi seorang Perokok Atau tidak Oke Jadi kalau Masih bentuknya Koefisien seperti ini Kita tidak bisa Menerjemahkan Nilainya Tapi kita bisa Menerjemahkan Tandanya Yang positif Atau negatif Dan juga Seberapa besar Nilai ini Dibandingkan dengan Variable-variable yang lain Oke Itu adalah model Linear probability Atau LPM Kita akan coba Dengan model probit Ya Kita Dan juga sekalian deh Yang logit Kita Jalankan Dua-duanya Perhatikan teman-teman Ya Ini Hasil dari Model probit Nah perhatikan nih Ada penting ini Ya Penting ya Dibaca Jadi setiap output Stata itu Ada beberapa hal Yang sangat penting Kalian harus perhatikan Perhatikan di sini Note Seks Ini Tanda ini Artinya tidak sama dengan Satu Artinya Kalau Gendernya tidak sama dengan Satu alias Nol Atau Berarti Wanita Predicts Value Perfectly Jadi Variable Seks itu Tidak Dipakai seluruhnya Ada 123 Observasi Yang Tidak Digunakan Nah ini Bisa jadi Karena ada Masalah Yang disebut Collinearity Multicollinearity Atau Perfect Collinearity Apa itu Perfect Collinearity Atau Multicollinearity Kalian Tanyakan Ke dosen Ekonometrika Ya Intinya Intinya Adalah Ada Masalah Dengan Variable Seks ini Di dalam Model Sehingga Kalau kalian Perhatikan Outputnya Nah ini Koefisiennya Tidak Muncul Ya Munculnya 0 Standard Errornya Tidak Tidak Bisa Dihitung Oke Ini Juga Terjadi Di Model Logit Ya Sama 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 Pertanyaannya Adalah Kenapa Ini Terjadi So Kita Akan Tanya Mbah Google Oke Tanya Mbah Google Ini Kalian Copy Masuk Mbah Google Gitu Ketik Aja Logit Stata Logit Predicts Value Perfectly Oke Kemudian Ini Akan keluar Yang Bentuknya PDF Kalian klik Aja Logit Stata Ini adalah Manual Guideline Resminya Stata Ya Itu Kita Akan Cari Yang Persis Tadi Kata-katanya Wah Ini dia Oke Di Guideline Stat Sudah Ada Contohnya Ketika Ada Kejadian Seperti Ini Ini Juga Sama Predict Failure Perfectly Nah Kenapa Ini Terjadi Baca Disini Oke Baca Paragraph Ingat Ingat Bahwa Semua Kendaraan Yang Sering Rusak Atau Disini Kodenya Repair Sama Dengan Satu Adalah Mobil Lokal Jadi Ini Perhatikan Kalimat Pertama Seluruh Mobil Yang Repair Sama Dengan Satu Itu Domestik Jadi Modelnya Tidak Pas Atau Tidak Bisa Pas Dengan Apa Namanya Hitung Hitungan Statistik Stata Itu Akan Mengeluarkan Catatan Seperti Ini Oke Jadi Kuncinya Adalah Disini All Cars With Poor Repair Records Are Domestic Jadi Semua Mobil Dalam Contoh Ini Yang Punya Catatan Buruk Itu Semuanya Mobil Domestic Jadi Ada Satu Kelompok Observasi Yang Kodenya Satu Ini Ya Kalau Kalau Mereka Punya Pur Repair Records Itu Dapat Dipastikan Itu Adalah Hanya Mobil Domestic Nah Kita Balik Lagi Ke Contoh Kita Ya Dalam Hal Ini Oke Pasti Ada Salah Satu Kelompok Di Variable Sex Entah Itu Yang Wanita Atau Yang Pria Yang Pasti Merokok Nah Biasanya Merokok Cowok Kan Mari Kita Cek Apakah Benar Dugaan Kita Ya Kita Gunakan Comment Tab Sex Dan Smoking Dare Oke Perhatikan Di Sini Ya Ini Namanya Cross Tab Di Bagian Kolom Kalau Nol Itu Wanita Satu Itu Mahasiswa Pria Di Baris Ini Ya Status Merokok Tidak Merokok Dan Merokok Perhatikan Disini Oke Yang Jenis Kelaminnya Wanita Atau Mahasiswi Yang Merokok Berapa Orang Tidak Ada Oke Jumulannya Berapa 123 Bagaimana Dengan Yang Mahasiswa Pria Yang Kodenya Satu Berapa Yang Merokok 25 Artinya Yang Merokok Itu Secara Total Di Ini Lihat Total Ada 25 Orang Dan Semuanya Adalah Cowok Nah Tidak Bisa Begini Tidak Bisa Setata Ngitung Seperti Ini Artinya Apa Sudah Setata Bisa Nebak Kalau Yang Merokok Pasti Cowok Seperti Hal Yang Dicontoh Yang Rusak Yang Sering Rusak Itu Pasti Domestik Ya Oke Makanya Setata Tidak Bisa Mengeluarkan Itu Oke Dan Yang Di Drop 123 Observasi Ya Itu Semuanya Adalah Yang Berjenis Kelamin Wanita So Singkat Kata Model Kita Tidak Tepat Nah Oleh karena Itu Saya Pengen Ubah Model Sekarang Saya Pengen Meneliti Hal Yang Lain Apa Saya Pengen Pengen Tahu Kira-kira Faktor Apa Yang Bisa Mempengaruhi Seseorang Itu Untuk Rutin Olahraga Atau Tidak Rutin Olahraga Jadi Variable Dependentnya Kita Ganti Dengan Olahraga Kemudian Kita Akan Ciptakan Suatu Apa Namanya Variable Baru Ya Yang Namanya BMI Body Mass Index Atau Indeks Masa Tubuh Rumusnya Adalah Berat Dalam Kilogram Dibagi Tinggi Badan Dikuadratkan Tinggi Badannya Dalam Sentimeter Oh Sorry Tinggi Badannya Dalam Meter Oh Saya Cek Dulu Ya Body Mass Index Index Formula Bener Enggak Oh Iya Tingginya Dalam Satuan Meter Oke Berarti Benar Sudah Oke Ini Rumusnya Ya Saya Mau bikin Variable Baru Namanya BMI Rumusnya Ini Secara Start Berat Yaitu Weight Nama Variable Dibagi Ya Tingginya Kita Konversi Dulu Dalam Meter Tadi Di Dataset Kalian Tingginya Masih Dalam 100 Sorry Satuan Sentimeter Maka Harus Kalian Konversi Dulu Menjadi Meter Dibagi 100 Kemudian Dikuadratkan Oke Kita Jentrate Dulu Variable Ini Kemudian Saya Juga Masukkan Atau Gunakan Variable Independent Yang Berbeda Yaitu Bangun Pagi Oke Cek Di Sini Wake Up Time Itu Ada Yang Sebelum Dan Setelah Jadi Intinya Cuman Ada Dua Kategori Di Sana So Kita Bisa Bikin Ini Menjadi Binary Variable Kemudian Karena Ini Masih Variable String Kita Ubah Dulu Variable Wake Up Menjadi Variable Numeric Caranya Adalah Dengan Membuat Variable Baru Yang Nilainya Satu Kalau Bangunnya Sebelum Jam 5 Pagi Dan Variable Nol Kalau Nilainya Nol Kalau Dia Bangunnya Setelah Jam 5 Pagi Oke Kita Execute Kemudian Kita Kita Akan Lakukan Penyederhanaan Nama Variable Seperti Yang Kita Lakukan Di Atas Ya Lupa Di Save Oke Oke Kita Sudah Punya Variable Semua So Kita Lakukan Regresi Lagi Ya Model LPM Model Profit Dan Model Logit Kita Run Semuanya Bersama Sama X Oke Ini sudah keluar hasilnya Regresinya Seperti ini Ya Relatif Ya Masih Seperti Hasil Di Atas Bahwa Ternyata Perbedaan Gender Itu Menentukan Probabilitas Apakah Seseorang Itu Rutin Olahraga Atau Tidak Ya Nilainya Positif Artinya Yang Cowok Itu Relatif Lebih Punya Peluang Untuk Melakukan Olahraga Secara Rutin Daripada Yang Cewek Ya Karena Yang Nilainya Kenapa Terjemahnya Seperti itu Pak Ya Karena Seks Itu Ya Nilainya Cuma 2 1 Dan 0 Jadi Nilai Untuk Yang Cowok Itu Adalah 1 Kali 0,315 Kalau Yang Cewek Adalah 0 Kali 315 Tapi Karena Ini Masih Bentuknya Koefisien Untuk Binary Model Kita Tidak Bisa Langsung Menerjemahkan Angkanya Tapi Kita Hanya Bisa Menginterpretasikan Tandanya Saja Ya Intinya Disini Kalau Ada Perbedaan Gender Kalau Dia Pria Mahasiswa Gitu Probabilitasnya Untuk Olahraga Rutin Lebih tinggi Daripada Yang Wanita That's it Oke P-value Kurang dari 0,05 Artinya Variable Ini Bisa Menjelaskan Secara Statistik Probabilitas Seseorang Itu Melakukan Olahraga Atau Tidak Kemudian Ini Juga Sedikit Berpengaruh Monty Stipend Uang Saku Oke Walaupun Hanya Sedikit Di Atas 0,05 Ini Kalau Alpha Kalian 5% Sorry Alpha Kalian 6% Misalnya Dia Masih Signifikan 0,06 Masih Lebih tinggi Daripada 0,55 Oke Ini Relatif Ya Adalah Pengaruhnya Jumlah Uang Saku Dengan Apa Namanya Seseorang Rutin Olahraga Atau Enggak Saya Enggak Tahu Kenapa Mungkin Karena Kalau Enggak Punya Uang Saku Mungkin Males Olahraga Karena Kalau Haus Enggak Punya Duit Untuk Beli Apa Namanya Jajan Atau Mungkin Enggak Punya Sepatu Lari Karena Mungkin Uang Sakunya Terbatas Jadi Enggak Bisa Beli Sepatu Untuk Berolahraga Itu Bisa Juga Atau Adang Perlawatan Olahraga Pasti Membutuhkan Apa Namanya Instrumen Atau Perlawatan Olahraga Tertentu Jadi Kalau Uang Sakunya Tidak Terlalu Banyak Mungkin Dia Menjadi Alasan Saya Enggak Punya Raket Saya Enggak Mampu Beli Sepatu Bola Dan Seterusnya Atau Saya Enggak Bisa Beli Sepatu Futsal Dan Seterusnya Itu Mungkin Berpengaruh Juga Oke Nah Bagaimana Dengan Model Profit Model Profit Kalian Perhatikan Kalau Yang Regresi Atau LPM Metodenya Adalah Metode OLS Ordinary List Square Sedangkan Kalau Profit Dan Logit Dia Menghitungnya Menggunakan Apa Yang Disebut Sebagai Log Likelyhood Apa Si OLS Bedanya Dengan Log Likelyhood Apa Kalian Cari Di Youtube Aja OLS Versus Log Likelyhood Atau Cari Juga Di Youtube Atau Di Google Silahkan Kalau Enggak Pengen Pusing Pusing Nanya Tanya Aja Ke Guru Ekonometrika Dosen Ekonometrika Nah Perhatikan Juga Kalau Di OLS Untuk Ukuran Seberapa Baik Model Atau Goodness Of Fit Model Itu Menggunakan Seperti Ini P-Value Dibandingkan Dengan Nilai F Kalau Di Model Profit Dan Logit Dia Dibandingkan Dengan Chi Square Kemudian Kalian Di Ekonometrika Satu Dan Dua Juga Sudah Diajari Tentang R Square Di LPM Yang Menggunakan OLS Ukuran Seberapa Seberapa Tinggi Suatu Model Menjelaskan Varian Di Varian Nilai Dependent Variable Itu Dijelaskan Menggunakan R Square Tapi Kalau Di Provident Logit Mereka Tidak Punya R Square Tapi Disebut Seudo R Square Atau McVaden R Square Ini Serupa Tapi Tidak Sama Dengan R Square Yang Ada Di Model OLS Sama Juga Dengan Tadi Yang Di OLS Kita Tidak Bisa Langsung Menginterpretasikan Nilai Koefisien Di Model Profit Maupun Logit Tapi Paling Tidak Kita Tahu Bahwa Tandanya Sama Positif Jadi Perubahan Perbedaan Gender Menentukan Apakah Seseorang Rutin Olahraga Atau Tidak Sementara Variable Variable Independen Lainnya Relatif Tidak Terlalu Berpengaruh Itu Sesi Pertama Di Video Keempat Tentang Apa Namanya Profit Dan Logit Model Kita Akan Lanjut Di Video Kelima Untuk Menjelaskan Bagaimana Caranya Menghitung Marginal Effects Dan Kemudian Out Ratio Dan Juga Kita Akan Belajar Lebih Jauh Mengenai Goodness Of Fit Sampai Jumpa Di Video Kelima